Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Malam minggu nih Prans banget tapi ya Malam minggu soalnya Malam minggu Kenapa tuh? Semangatnya kayak perih gitu Perih? Lagi ya Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa Allahu Akbar Gitu dong Semangat ya Ini udah pertemuan keberapa ya? Kalau boleh tahu Dua Berarti masih banyak ya Panjang Panjang banget perjalanannya Jangan males-malesan Karena Kalau biasanya tuh Sekolah itu Agak berat sih Agak berat Apalagi yang namanya kuliah Kadang ya Ada anak mahasiswa ngomongnya itu Kuliah itu nomor dua Nomor satunya Absen Benar-benar katanya gitu Benar Tapi jangan kayak gitu ya Karena kalau kita cuma absen doang Yang kita dapetin apa gitu Udah keluar materi Udah keluar waktu Udah keluar capek Iya Benar banget Gak ada manfaatnya Gak ada sama sekali Tapi Anissa juga Waktu di Bandung Ikutan sekolah peranikah juga sih Sama disini Karena sekolah peranikah Mungkin mirip-mirip ya Kalau disini namanya Kajian peranikah Tapi sama-sama Beberapa kali pertemuan Kalau di Bandung 9 ya 9 kali pertemuan Tapi emang jarang sih ya Ya Alhamdulillah Bersyukur teman-teman semua disini Ada Kajian peranikah seperti ini Masya Allah Bagus banget Semoga teman-teman semua Bisa mendapatkan ilmunya Amin Ilmu peranikah Karena kan ilmu peranikah itu Nggak di Ajarin di sekolah Atau di kampus Jadi memang Benar-benar harus dicari Kelihatan Mana yang serius Dalam menjemput jodohnya Hanya untuk orang-orang terpilih Yang mempersiapkan ilmunya Untuk menjemput jodoh impian Wih Benar banget Sekarang kita mau ngapain ya Kita mau ngapain ya Kita kayak MC Tapi sekaligus pembicara juga Kita Mungkin teman-teman Banyak yang Pernah Baca Caption Ataupun Di Di google Mungkin ya Kisah kita Mungkin ada yang pengen Tau secara langsung Gak sih Gimana proses kita Pertama kali dipertemukan Pengen Gak bosen nih Oh enggak Beneran Ada yang tau gak kita Pertama kali ketemunya Dimana Wah Bismillahirrahmanirrahim Keren banget nih Pada update ya Coba Hami Hami yang Jelasin Soalnya kan gimana ya Coba Anissa yang jelasin Kayaknya gimana gitu Duh gak enak gitu ya Karena kan kita Udah ada panggilan Kesayangan Mungkin yang lain juga Udah bisa dipersiapkan Panggilan kesayangannya Dari sekarang Belum punya Belum punya Oh belum punya Ya Jadi dibayang-bayangin dulu aja ya Dilist dulu aja Dilist dulu Coba diceritain gimana Ya Jadi kita pertama kali itu Ketemu Waktu di acara Seminar peranikah Itu di Jakarta Waktu itu Anissa jadi Pembicara talk show nya Dito ngisi nyanyi ya Nah disitu kita pertama kali ketemu Belum kenal sama sekali Tapi Masing-masing tau Belatar belakangnya kayak gimana Misalnya kayak Dito itu udah punya lagu Mencintai kehilangan Sama pernikahan impian ya Dan itu Sebenernya dulu Udah pernah Udah sering denger Lagu Mencintai kehilangan Dan pernikahan impian Itu Suka banget sampai Kalau mau pergi ke kampus Itu diputer Berulang-ulang Sampai Puluhan kali Gak tau itu banyaknya Dan ya Alhamdulillah Ketua itu dipertemukan Tadinya Lagu Apa ya Mencintai kehilangan itu Harusnya dibawainnya sore ya Ya Pada saat Seminar peranikah itu Tapi karena Anissa kayak Nge-request gitu Sama Kang Abay Kang Anissa udah beres Nisi acara Jadi harus pulang Tapi pengen dengerin Nyanyi-nyanyi Dito secara langsung nih Bisa gak dimajuin gitu Dan Alhamdulillah bisa ya Alhamdulillah Dengan penuh Kedeg-degan lah Kedeg-degan Karena apa ya Seorang Anissa langsung Yang padahal Sejak pertama kali ketemu Di gedung itu tuh Orang-orang udah pada foto kan Panitia-panitia Udah pada selfie Udah pada metafoto Dan saya sendiri tuh Belum bertemu Sama sekali Ketemu tuh kayak Deg-degan Deg-deg-deg-deg-deg-deg Sampai bolak-balik toilet Untuk Bukan ke toilet Tapi kayak lebih ke ngaca Gitu kan Benerin poni Secara gitu Ketemu Anissa Rahma Masa Gitu poninya Carang-carang Sekarang juga Udah oke Dan udah gitu Gak ada sepatah Dua patah yang langsung keluar Assalamualaikum Saya Dito Enggak Lebih ke Aduh Ngomong apa Coba ini ngomong apa Langsung kepegan Dan ternyata Anissa langsung Ada ya Buat permintaan untuk Nyanyi langsung Pengen denger langsung Nyanyi mencintai kelangan Yang dimana Di panggungnya itu Langsung melihat Orang-orang Sekian banyak penonton Yang nonton Di peserta Seminarnya itu Mata saya cuma terjudi Sama orang di paling belakang Lihat video Aduh Yang lagi nge-vlog Aduh Giri hati ini malu Akhirnya Alhamdulillah Setelah pulang dari sana Sebenarnya udah ya Pulang Udah sih hai Tapi emang Bener-bener gak kontak-kontakan Sama sekali Jadi kayak Udah cuma selewat Oh yaudah Gitu Masing-masing lah Eh aku udah follow Follow back ya Gak ada juga malah ya Gak ada teman kali Tapi kita udah follow-followan Belum sih Aku sih lebih ke Oke udah ketemu Follow ah Udah follow Ternyata langsung di follow back Alhamdulillah Ya Dan Alhamdulillah Akhirnya kita dipertemukan lagi Sama Kang Abay Selang dua bulan ya Ya Selang dua bulan Yang bikin Single in Love Project ya Jadi di Single in Love Project itu Anissa sama Dito di Satu peran kan Ya Di sana Kita syuting Syuting hari pertama itu Kebayang gak sih langsung Ini baru Baru kenalan lagi nih Baratnya nih Baru ketemu lagi Masih pada bingung Ini pada nonton Single in Love Project gak? Enggak Nonton Judul pertamanya apa? Single in Love Project Judul pertamanya Lagunya gimana? Single in Love Project Single in Love Project Itulah prinsipku Tau arah Tau arah Tujuan hidupku Sebenernya pada tau Tapi gak kedengeran Kenapa coba? Nadanya kerendahan Yang ngasih Single in Love Project Single in Love Project Sudah begitu Kalau yang kedua apa? Mencintai Kehilangan Pinter banget Ada yang tau gak Satu orang Nanti Kita kasih foto bareng Nih Satu orang Refnya aja Refnya Yang di depan ya Takdir yang kau beri Membuka hatiku Tak selamanya sakral Kehilangan ini Tangis yang kau beri Membuka mataku Bahwa cinta yang sebenar Cinta Hanya ada satu Karena kehilangan ini Ku mampu mendekat Kepadamu Gimana Nabi? Aku sih guys Selamat Ini tiket pulang Ayo sini mau foto bareng gak? Ayo Bola Foto bareng Abis ini langsung pada searching Lagu berikutnya Bi Biar diafalin lagunya Gimana mencintai Gimana mencintai Gimana mencintai Gimana mencintai Ya makasih ya Udah tau udah nonton Singrila Project Udah ya gak ada lagi tes lagu ya Gak ada Lagu ketiga Ta'aruf Udah cuman 4 doang Tapi nih kan dari sekian scene Ini kan ada scene adegan lagi sendiri Ada yang lagi kehilangan Ada yang lagi ta'aruf Tua bersama Tapi hari pertama syuting langsung ketemu kita beradegan Sebagai seorang suami istri Yang ceritanya udah punya anak banyak Ya Padahal dari hari pertama tuh kita gak ada Halo Alisa Halo Ritul Semangat ya kita Semangat ya untuk syutingnya Semoga sukses gitu gak ada Langsung dipertemukan di taman Duduk berdua Tekstnya sayang Aduh gimana Dan itu di teknya berulang-ulang kali Itu saya sengaja sih salah-salahin Yakin sangatnya Ya karena Kenapa ya Bia waktu itu ya Diulang-ulang terus Karena Ya mungkin karena apa ya Kita perlu adanya penumbuhan kemistri mungkin ya Kemistri masih awal-awal Jadi ini agak lebih gugup Lebih gemeter sih khususnya sih Ya akhirnya ya singkat cerita nih Setelah udah beres syuting Ternyata kita tuh sama-sama kepikiran ya Pas pulang Setelah syuting Beberapa hari Aduh ini kenapa ya Masing-masing ya Kita gak Gak saling chat Eh kamu kepikiran aku gak sih Enggak Nah gitu Jadi kayak Saya lebih merasakan Aduh kok kepikiran gitu kan Anissa pun ternyata seperti itu Kita curhatnya setelah menikah Eh kamu waktu syuting Gimana sih perasaannya Gimana kita ceritain gitu Saya setelah hari kedua Itu kepikiran kayak Masih cuma gini doang sih Udah syuting Udah aja Gak ada Ibaratnya tuh kayak Deklarasi bahwa kita sudah berteman gitu Gak ada Dan akhirnya Saya berubah mencoba Memberadikan diri Untuk nge-DM Anissa Untuk minta nomor whatsappnya Pada saat itu Pada saat itu Untuk minta nomor whatsapp Dan akhirnya Itu juga awal dari Saya untuk mencoba Memberanikan diri kakak abai ya Nyampaikan perasaan Ya jadi intinya tuh Kita DM-DM itu bukan untuk modus sama sekali Justru kalau misalnya Teman-teman nih ada ketemu Yang modus itu Jangan percaya Sebelum dia ngobrol Sama orang tua kita Atau Dapat perantara Nah kita Waktu itu benar-benar menjaga banget Jadi Walaupun kita kepikiran Tapi bukan malah Ngomong ke orangnya langsung Eh aku kepikiran nih Sama kamu Enggak Tapi curhatnya sama Allah aja Supaya Karena kan Pemilik hatinya Dito itu kan Sang maha pencipta Sang pemilik hati Ngapain kita harus ngomong sama orangnya Kalau kita Belum Apa Belum ngambil hatinya Sang pemilik hati Jadi kalaupun ada Misalnya bertemu dengan Seseorang yang mungkin Apa ya bikin kalian Pegang Ya Ada kecenderungan Atau Ada rasa Wah ini kayaknya Bisa jadi calon imam Tapi jangan terlalu jadi Jomblo husnuzon Apa tuh gimana tuh Jomblo husnuzon tuh Wah ini jodos saya Wah ini juga kayaknya jodos saya Ya pada iman gitu ya Lagi lewat gitu kan Ya jadi Kita terus Libatkan Allah Selalu di dalam Pencarian Ini Terus juga Sebelum Sebelum kita ketemu Juga kan Kita sama-sama Masing-masing itu Sama-sama mantaskan diri Jadi gak Diam gitu aja Terus nerima jodoh Ya apa aja gitu Yang Ya Kita sama-sama mantaskan diri Kayak misalnya Saya ikutan sekolah peranikah Selalu ikutan kayak kajian-kajian Padahal belum ada jodohnya ya Pada saat itu ya Iya belum ada jodohnya Tapi seenggaknya kita mempersiapkan diri dulu Dan Allah juga akan melihat Usaha Tiap orang Yang berbeda-beda pastinya Melihat Usaha yang Seperti Teman-teman semua yang ada disini Insya Allah Akan Allah kasih dengan yang Baik juga Karena Allah melihat Kita seorang pribadi yang Sedang memantaskan diri Untuk menjadi Orang yang lebih baik Dan insya Allah juga kita akan dipertemukan Oleh orang yang Sudah memantaskan diri juga Menjadi pribadi yang lebih baik Gitu Jadi jangan Pernah Patah semangat Ya At-toy bin Litoiban Yang baik itu Akan mendapatkan yang baik pula Sama seperti sebaliknya Kalau ada yang nakal Kalau tetap nakal Ya pastinya bakal dapat yang nakal juga Tapi bedanya Kalau ada yang berusaha Untuk jadi lebih baik Sedang memantaskan diri Insya Allah bakal mendapatkan Seorang yang memantaskan diri juga Anak yang Sedang berusaha untuk hijrah Pasti akan mendapatkan orang-orang yang Sedang berhijrah juga Insya Allah Bener banget Jadi gak usah Patah semangat Kayak Saya dulu mungkin Adanya keraguan Yang namanya itu Gak percaya diri Kayak Aduh saya kurang pantas Anissa Masya Allah udah Berhijrah Sudah pakai himar Sudah Mendapatkan lingkungan yang baik Petur katanya baik Gitu kan ya Saya lebih berkaca Aduh Anissa Pantes dapetin seorang yang lebih baik lagi Dari saya Tapi saya Gak patah semangat itu juga Ketika kita melihat Seorang yang baik Akan mendapatkan yang baik Tapi saya belum baik Ya kalau belum baik ya Kita berusaha untuk Jadi baik dulu Masalah hasil Nanti Allah ditentukan Tapi kita yang lebih ke Ihtiar dulu Dalam memetaskan diri pada Allah Kita bertakur Sama Allah Kita Beristighfar Segala hal-hal yang mungkin Kita pernah lakukan di masa lalu Oke lah Semua orang punya masa lalu Tapi kita harus yakin bahwa Seseorang itu pun Pantes mendapatkan masa depan yang baik pula Jadi gitu Ya Kembali lagi Soal Pertama kali kita ta'aruf Gimana tuh Diceritain dong Ini mungkin yang lebih Kan karena ta'aruf itu kan Yang menunjukkan itu kan laki-laki kan ya Kalau ahwat Insya Allah Berihtianya dalam mempersatkan ilmunya Mendunggu dalam ta'at Mendunggu dalam ta'at Bener banget Nah mungkin Ihwan-Ihwani kan pasti pada Apa Mungkin bingung kali ya Udah ada rasa Jatuh cinta Tapi harus Harus kayak gimana gitu Cinta ini harus diapakan Harus Langsung diungkapkan dengan orangnya Atau gimana prosesnya waktu itu Kalau saya Alhamdulillah Ketika adanya kecenderungan gitu Sama Anissa itu Saya Awalnya itu gak berani Langsung menentukan Oke Saya harus nikahin Anissa Nanti Dua minggu ke depan Saya bakal Nikah Anissa Enggak Semuanya berjalan begitu saja Tapi yang pertama kali saya lakukan itu adalah Memataskan diri itu Saya bersikfar Saya lebih dekat sama Allah Curhat sama Allah Apakah mana ini yang terbaik buat saya Apakah Anissa benar-benar pantas buat saya Saya jujur Anissa itu salah satu Satu-satunya wanita Yang saya sebut dalam doa Benar Setelah mamah ya Setelah mamah Jadi Anissa satunya Karena Kalau kita gak baperan Gak gampang baperan itu Kita gak harus sebut-sebutan Kayak Aduh saya Allah Saya suka banget sama ini Tolong jaga dia Ya Allah Kalau saya berjodoh dengan dia Tolong dekatkanlah Jika tidak Dekatkanlah Jika tidak Dekatkanlah Jangan maksa kayak gitu ya Maksa dong Itu namanya Tapi kalau saya Alhamdulillah Saya lebih ke khusus Private dulu Saya diketin sama Allah Saya ada hal yang keraguan-keraguan Dalam hal Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan Yang paling laki-laki ya Saya ragu akan adanya Mata pencaharian yang bakal saya Alami Ataupun saya bakal kerjakan Saat sudah menikah Saya belum punya Penghasilan jangka panjang Yang mungkin bakal jadi pertanyaan horor Para calon mertua Ketika nanti datang Ke rumahnya Saya lebih kebingung kesitunya Aduh gimana ya Untuk gini-gini Saya curhat sama teman-teman Yang udah menikah Sama Kang Arif Ramadubis Bagaimana cara Menikapi hal-hal yang saya Takutkan itu Mungkin hal itu pun Bisa membuat saya mundur Wah saya kayaknya Gak pantas nih Anissa Alhamdulillah Sudah sukses Sudah ibaratnya Dunianya Sudah mendapatkan segala halnya Tapi saya Belum mungkin Berapa persennya itu Mungkin kalau misalnya kita Agak malu gitu Tapi Dengan adanya IPR Saya mencoba untuk Mempersiapkan Apa hal yang kita harus kejar Untuk menjadi seorang Kepala rumah tangga itu Kita saya belajar sama Kang Arif itu Tentang bisnis juga Setelah berbisnis Udah gitu Banyak hal juga Yang tentang Ibaratnya itu Saya tahu Anissa Sedang sekolah Peranikah Sedangkan saya tidak Mengalami hal itu Langsung saya ibaratnya Langsung Khusus Langsung ada buku Segini tebelnya Bermacam lah Banyak dari Ustaz Halim Afillah Terus Ustaz Halim Afillah Itu ibaratnya Saya percepatan Percepatan dalam Mendapatkan ilmu tersebut Dan setelah itu Setelah saya untuk Memantaskan diri itu Hama Allah Maka itu didekatkan Hal-hal yang mungkin Saya kira gak Masuk akal Ternyata Kok makin Cepat Dalam artian Saya makin Ada jalan Untuk berbisnisnya Langsung ketika Selang beberapa hari Itu langsung Padahal gak Janjian sama sekali Terus Untuk Didekatkan Teman terdekat Anissa Ketika itu Untuk Jadi Apa ya Ibatnya Jembatan ya Ibatan untuk Menyampaikan taruh Asalnya waktu syuting Waktu ketemu pertama Sama sekali gak kontakkan Tiba-tiba Ada jalan dari temannya Anissa Masya Allah Jadi kalau memang Sudah diniatkan Dari Awal Niatnya karena ibadah Allah pasti akan Melancarkan ya Segala sesuatunya Langsung gitu Langsung Dibulatkan tekatnya Oke Kayaknya gak harus Nunggu lama-lama lagi Mungkin ini emang Bener-bener jalan yang Allah Bukakan Karena Radar-radar Allah tuh Kodoh-kodoh Allah tuh Hampir setiap hari dikasih ya Tinggal kitanya Pekat atau gak sama Nih Udah saya kasih jalan nih Kamu mau ambil Atau mau mundur Karena jodoh itu Jodoh disebut takdir Tapi takdirnya itu Bukan takdir yang udah pasti Kamu udah pasti Dapet Anissa Enggak Tapi takdir itu Jodoh itu suatu takdir Yang akan kita dapatkan Dengan jalan berhitiar Dihitiarkan ya Secara maksimal Dan udah gitu Saya minta izin ke orang tua Karena Gak mungkin kita Mengajak nikah Seorang anak perempuan Apabila Belum mendapatkan Restu orang tua Terlebih dahulu Ibaratnya kita ngomong Ke anak kecil nih Ke anak kecil lagi Ke perempuan Saya ingin menikah Dengan kamu Saya mau Tapi tunggu ya Saya izin terus sama orang tua Kan repot kan Karena ada teman juga Dia udah ngajak Kita arus sama anaknya Tapi ternyata Gak dapat restu sama orang tuanya Kirinya kan adanya Hati yang terluka ya Iya Dengan adanya pengharapan gitu Disini teman-teman Semu udah ada yang dapat SIM belum? Surat izin menikah SIM Surat izin menikah Pasti masih pada bingung kan Aduh Oh udah 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 pernah diobrolin Sama orang tua Oh udah menikah Oh iya kan disini Singelilah Kapelilah Ada juga yang kapel Nah tapi yang Yang belum nih Misalnya masih bingung Saya sebenernya udah diijinin gak sih Sama orang tua Untuk menikah Sebenernya itu bisa dikomunikasiin loh Langsung sama orang tua Tapi pelan-pelan Jadi waktu dulu Anissa pernah coba Gitu sama orang tua Sebelum Sebelum ketemu Dito Sebelum tahu Akan ada jodohnya Jadi kayak tes Gitu loh Ngetes Ke orang tua Apakah Saya udah Pantes Belumnya menikah Dan orang tua Udah merasa Kita udah siap Apa belum ya Jadi Pertama tuh Kita cari Waktu yang senggang Dimana orang tua tuh Enggak Jadi mamah dulu Pertama Jadi mamah lagi Santai Bukan dalam keadaan Yang marah-marah Atau Pokoknya lagi Santai aja ya Lagi Kalau bisa juga Lagi bahagia Gitu Jadi kita nanya Dulu sama mamah Mam Kalau Anissa Eh kalau waktu itu Anissa kayak gitu Kalau Anissa mau nikah Menurut mamah gimana Terus mamah Jawab Oh minggu Kok mau ini Bukan Jadi kita bisa tahu Kalau misalnya Ternyata jawabannya Bagus Ya insya Allah Dan kemarin itu Anissa jawabannya Oh Mau nikah Hmm Sama siapa Boleh aja Gitu Jadi alhamdulillah Ada lampu hijau lah Gitu Tapi kalau misalnya Reaksinya Hah Kamu mau nikah Ya ampun Kuliah aja Belum beres Kamu tuh masih Belum bisa mandiri juga Urusin dulu Urusan yang belum selesai Kayak gitu Itu setrikain baju Gitu Enggak Beda lagi Nah mungkin Kita harus lebih menunjukkan lagi Ke orang tua Kalau kita Udah bisa hidup mandiri Atau Menunjukkan prestasi Apa yang sudah kita bisa dapetin Kuliah juga Sudah kita jalanin dengan baik Nah kalau kemarin sih Alhamdulillah ya Sama mama Udah dikasih Ijin gitu Bahkan belum ada jadonya Terus aku bilang Enggak sih mas Sebenernya belum ada jadonya Cuma mau ngetes aja Pengen tahu Sebenernya ada dijin apa enggak Oh gitu Kirain udah ada orangnya Eh boleh aja Tinggal kenalin aja Mama Kayak gitu Jadi Boleh kali ya Misalnya dicoba Di rumah Apa tanggapan Orang tua Tapi lagi bahagia Lagi tenang ya Jangan lagi Ma mau nikah Apa Jangan Ya Ya Udah gitu Setelah mendapatkan Surat izin menikah Alhamdulillah Karena saya ya Ingin menempatkan Jodoh terbaik Alhamdulillah Kita dikasih Pemahaman Untuk mendapatkan Seseorang yang kita sayang Seorang yang kita muliakan Pastinya Harus ditempu dengan jalan Yang memuliakan pula Gitu kan ya Saya Akhirnya sepakat Untuk mendapatkan Anissa itu Dengan jalan ta'aruf Tapi ta'aruf itu Bukan berarti Saya harus nikah Sama Anissa Kita enggak Saya sama Kang Abai Saya cari pelantara Lebih dahulu Karena kalau kita Nganjak ta'aruf seseorang Jangan sampai Kita langsung kayak Saya pengen ta'arufan Sama kamu Caranya gimana Ya ntar kita ketemuan dulu deh Ntar kita ngobrolin gimana Itu salah banget Karena kalau ta'aruf itu Harus adanya Fasilitator Dan artian perantara Kalau kita cuma dua Doang itu Bahaya akan Berhawat Dan Cempur tangan syetan itu Bisa Memaksiatkan kita Dalam jatuhnya itu Pakai pacaran gitu Kalau kita udah Dapat perantara Perantara yang udah Menyukah Faham juga Tahap ta'aruf Tahap ta'aruf Serius sama kita Tapi kita Sedang berpusat sama seorang Digantungin jadinya Tapi kita sepakatin Dua bulan Waktu itu dua bulan Atau sampai tiga bulan Sampai tiga bulan Sampai tiga bulan Udah gitu Hal yang pertama kita lakukan adalah Kang Abay menyampaikan Pesan saya Untuk Dimana saya Berlihat untuk Menyak ta'aruf Dan Kang Abay menyampaikan Pesan tersebut ke Anissa Dan Alhamdulillah Setelah Anissa terima Hal yang pertama kita lakukan adalah Share itu ya Share biodata ya Share biodata Tapi ya sebelum Anissa terima Ya itu tadi Harus obrolin dulu Ke orang tua Tanya dulu Mah ini ada yang ngajakin Ta'aruf gitu kan Karena papa kan udah Almarhum Jadi ya cuman bisanya ke mama Gitu ceritanya Dan mama udah kenal kok Ini Dito Yang kemarin waktu itu Shooting bareng Oh Ya Kalo kamu Kalo Anissa seneng Ya Ta'aruf aja Gak apa-apa kok Mama ikutin Anissa aja Nah Alhamdulillah Dapet lampu hijau Setelah akhirnya Lanjut ta'aruf Ya Kita dimulai dari Tukar Biodata ya Biodata Kita lewat email ya Lewat email Jadi emailnya juga Gak langsung berduaan Tapi disitu ada di Kayak cecein Kang Abay Sebagai Perantara Juga bisa Monitoring kita Supaya Apa misalnya Kalo ada ya Pertanyaan yang Bingung gitu Bisa diluruskan Ditanyakan Setelah itu Setelah biodata Karena salah satu ya Mungkin ini inovasi ya Karena Banyak tahap-tahap Proses-proses Ta'aruf seperti apa Mungkin nanti disini Gimana Ada kalo misalnya Cari di buku Aku menjemput cinta Kayaknya Kang Arief Tamandubis Juga itu Ada tahap-tahap Ta'aruf seperti apa Itu mungkin yang Jadi pacuan kita juga ya Tapi kita mendapatkan Inovasi Yang dimana Sama teman Kang Abay Juga Di Bandung Itu ada Yang namanya Tes sidik jari sih Tes sidik jari Yang dimana kita Untuk saling mengenal Satu sama lain Bawaan-bawaan Sifat yang sudah Ada dalam lahir Mungkin Itu mengurangi Kekagetan-kekagetan Saat kita sudah menikah Ibaratnya Ih kok ini Aku mager banget sih Oh Suami aku kok Emosian banget sih Ternyata setelah Dikomunikasikan Dibicarakan Ternyata Kayak gitu Kita lihat Itu sudah tertulis Ternyata di Di tes kepribadian itu ya Terus juga bisa Memaksimalkan potensi-potensi Dalam pernikahan Dalam Masing-masing Pribadi suami dan istri Itu kita Untuk saling kenal Mengenalnya Lebih dalam lagi Karena Saya gak mau Kayak Anissa Mengenali saya Mungkin orang-orang Kita melihat Seseorang yang gak kita kenal Itu kan dari sosial media Yang pertama itu ya Entah dari fotonya Entah dari itu captionnya Wah ini kayaknya Idaman banget nih Padahal Belum tentu ya Di belakang layarnya itu Seperti apa Apakah dia Anaknya malas Sholat Apakah dia Tidur-tiduran terus Seharian Itu Saya ingin memaksimalkan Proses Ihtiar Ta'ruf itu Sama Anissa itu Dan setahap Demi setahap Itu adanya Konfirmasi ya Setelah share TV Gimana Anissa Mau lanjut Lanjut Alhamdulillah Lanjut lagi Alhamdulillah Ketahap selanjutnya Di tengah jalan Boleh gak Kita menolak Kita hentikan Wah kayaknya Saya gak ada yang Ada yang gak cocok nih Kayaknya gak Klop deh sama saya Itu juga boleh Karena Tidak adanya pemaksaan Dalam ta'ruf Misalnya kita gak ada Pesocokan Itu boleh dihentikan Tapi Harus syari ya Alasannya yang gak boleh Kita ngadaan-ngadaan Oh enggak Kayaknya Gak aku banget deh Suaminya Tapi itu gak bisa Jadi alasan Untuk kita menolak ya Dan sebelum memutuskan Mau lanjut Atau enggaknya Kan kita juga Gak bisa ya Nentuin hanya sendiri aja Tetap Harus Terus sholat Istiqoroh Jadi kita minta Petunjuk Supaya dikasih Jalan Apabila memang Jodoh Diberikan jalannya Ditunjukkan Dimudahkan Jadi kita Semakin yakin Juga ya Dengan terus Melibatkan Allah Di dalam Setiap proses ta'ruf kita Dan yang paling Meyakinkan Dalam proses ta'ruf itu Kita harus punya Visi dan misi Jadi setelah kita Tahap CV Terus Jadi kita ada Namanya Bahas roadmap hidup Yang dimana kita Menuliskan nih Masing-masing pribadi kita tuh Punya visi hidupnya tuh apa sih Punya misi hidupnya tuh apa sih Sampai ke visi Misi setelah Menikah itu Apa sih Mau dimana Setelah adanya Ikatan penikahan Hari H Setelah ijab kabul Terus besoknya Apa yang mau dilakukan Kadang ada orang yang Bingung Eh Kita udah nikah nih Ngapain ya Yaudah deh Jalanin dulu aja Kita pacaran dulu Gimana-gimana Tapi gak ada targetan Sampai adanya Gak produktif Si pernikahan itu Gak berkualitas Si pernikahan itu Jadi Alhamdulillah kita Menyepakati ya Kayak Targetan bulanan kita apa Targetan tahunan kita apa Apa karya-karya yang bakal kita keluarkan Apa yang harus kita Kerjakan nanti ke depan Itu udah ditulisin detail ya Tapi kita tulisin dulu Insya Allah ya Insya Allah Saya ingin Jalan-jalan ke Korea Misalnya Alhamdulillah tercapai Insya Allah akan Umroh Insya Allah akan buat album Insya Allah akan buat buku Itu dituliskan saat Kita sedang ta'ruf Karena semuanya sudah targetan-targetan Akan saling menyocokkan Menyocokkan frekuensi kita Karena ada temen juga Dia sama-sama soleh Ahwatnya soleh Iwanya soleh Tapi saat dita'rufkan Dia tidak menikah Kenapa? Pada saat Diklopkan visi-misinya Itu gak match Yang ihwanya dia pengen Di Bandung Untuk membangun usaha Bisnis Tapi yang ahwat Dia punya visinya S2 di luar negeri Dan pengen seterusnya Tinggal di luar negeri Nah itu kan gak match ya Jadi gak semestinya Seorang Dua orang yang soleh itu bisa Bersatu tuh gak mungkin juga Karena Adanya ketidaksamaan frekuensi Visi dan misi Jadi itu yang penting Temen-temen sharekan Kamu Setelah menikah Apa targetannya Apa yang akan kita lakukan Setelah menikah itu Perlu kita tanyakan juga Itu yang paling penting Visi-misi penikah itu Seperti apa Iya Dan pada saat proses Pembacaan Roadmap hidup itu Masing-masing Ditemenin Sama Mahramnya ya Waktu itu Anissa sama mama Sama mama Aku sama Kang Abay Jadi disitu Bener-bener Mama itu Nanya Banyak banget Pertanyaan ke Dito Yang bener-bener Bisa dibilang Tes kali ya Tes sebelum Akhirnya Restu itu keluar Gitu Disitu udah Sebelum ketemuan Kita udah nyiapin Banyak banget Pertanyaan Sepuluh Sepuluh lebih lah Pokoknya ya Pertanyaan Dan Dito juga udah nyiapin Jawaban Dari mulai Setelah menikah itu Rencananya mau Tinggal dimana Iya tinggal dimana Kerjaannya apa Terus kalau Anissa Kerjanya apa Dito ngelarang atau enggak Itu ditanyakan juga Sedetail mungkin nih Karena itu Apa ya Yang membuat kita jadi yakin juga Akan lanjut Apa enggak Sampai poligami juga ditanya Terus sama amannya ditanya Gitu Iya Soal poligami Seperti apa Dan Apa Jawabannya apa Penasaran banget tuh Bi Setelah pesan-pesan berikutnya Jawabannya Waktu itu Karena Tidak ada yang bisa Melarang ya Tidak ada yang bisa Menolak juga Satu hal Kita yang mungkin Di masa depan Kita enggak ada yang tahu Pada saat itu Aku jawabnya Pada saat ini Saya belum menjalankan Satu Satupun Jadi Untuk menjalankan Satupun Insya Allah akan Berusaha untuk maksimal Tapi untuk kedepannya Saya tidak bisa Membayangkan Dan tidak bisa menjawab Setelah ini Tapi untuk saat ini Saya akan memaksimalkan Karena Saya itu Ibaratnya Kalau udah mendapatkan yang satu Saya fokus di satu Kalau udah mendapatkan yang satu Saya sayang di satu Gitu Sejapnya saat itu Saat itu tuh direkam Terus juga ada Tangan mata rainya juga Enggak Enggak ada Enggak ada Tapi kita Tapi aku enggak nolak sebenarnya Kenapa Karena Sesuatu hal yang sudah ditakdirkan Itu kita enggak tahu Jadi kalau di masa depan Ada sesuatu hal Yang kita enggak prediksi Kita menolak Dari awal Oh saya enggak mau menikah Gitu Oh saya enggak mau menikah Ibaratnya kita ada Dari kesih rejeki Oh saya enggak mau Ditanya misalnya Mau enggak punya rumah Di Jogja Oh saya enggak mau punya rumah Di Jogja Itu tanya kita Menolak apa yang sudah Ditakdirkan oleh Allah Jadi saya Jadi saya Pada saat hari itu Enggak Mengatakan Tidak Karena tidak ingin Mendahul Indahul Takdir Allah juga Terus Tahap berikutnya itu Setelah Nanya-nanya Gitu Ditulah langsung ke rumah Datang ke rumah Untuk minta izin Sama mama Itu Benar-benar disitu Justru Yang akan menentukan Lanjut apa enggaknya ya Ceritanya gimana Itu pertama kali banget Mungkin setelah kenal Anissa Itu juga pertama kali Tahu rumah Anissa Sampai Nyasar juga Akhirnya udah Sampai persimpangan rumah Tolong dong Cerlock rumah Karena Enggak tahu banget Alamatnya Jadi gitu Saya datang ke sana Naik motor Naik motor Motor metik Hasil usaha saya sendiri Datang ke rumah Ketok-ketok Yang bukanya Asisten rumah tangga Ketika dibukakan oleh Asisten rumah tangga Mau ketemu siapa Mau ketemu Anissa Oh nantar paket ya Karena Apa ya Saya ingin memperlihatkan Diri saya yang sebenarnya Jangan sampai kita datang ke rumah Anak Gadis Karena ingin mendapatkan Pengakuan dari keluarga Dan anaknya Wah saya punya mobil nih Padahal dapat sewa Tapi Itu semuanya bahan Jadi memberatkan kita Kita membohongi Suatu keluarga Yang kita gak punya Tapi mengada-adakan Itu bakal berat juga Jadi saya lebih datang Dengan apa adanya Saya datang bawa motor Dengan sebingkis parsel Untuk keluarga Anissa Akhirnya masuk Itu penuh dengan Apa ya Bingung lah Sepanyol jalan Kayak Solawatan Zikir Terus sampai Berapa ratus Gak menghitung Karena Bingung juga Aduh gimana nih Datang ke rumah Anak gadis Pertama kali Bukan ketemu anaknya Lagi ketemu orang tuanya Langsung gitu kan Siap-siap Pertanyaan-pertanyaan Mungkin kita Gak pernah bayangkan Yang paling saya takutin itu Tadi awal Saya ngajak Tari-tari Pertanyaan paling saya takutin Sama orang tua Anissa itu Mau ngasih makan apa Anak saya Gaji kamu berapa Pekerjaannya apa Nanti tinggal Mau dimana Setelah nikah Saya itu udah Mempersiapkan jawabannya Tapi Setelah saya menjalani Semua proses itu Alhamdulillah Tak aruf sama Anissa Mamahnya Anissa itu Sampai awal Sampai akhir itu Selalu menemani Selalu menemani Anissa Jadinya ketika saya Sampai hari H Ngomong sama orang tua Anissa Sama mamahnya Anissa Pertanyaan-pertanyaan Horor itu Tidak sama sekali Tidak sama sekali Ditanyakan Sama mamahnya Anissa Jadi kayak Saya langsung ngomong ke Anissa Dari ke mamahnya Anissa Mamah Insya Allah Dito datang kesini Dengan niat baik Untuk menjalankan Sunnah Rasulullah Saya ingin meneminang Anissa sebagai istri saya Apakah mamah Restui atau tidak Dan mamah langsung Keluar Ya mamah Restui Loh kok udah lagi ya Cepet banget Prosesnya tuh Saya mungkin Ibaratnya kayak Bakal dites Apa gitu kan Ditanya-tanya apa Tapi mamah Langsung Nyetujui itu Mungkin yang saya takutin Yang bahkan Yang saya takutin tuh Bisa Membuat saya mundur Untuk mengajakkan Insya Ta'ur Tidak sama sekali Ditanyakan Itu mungkin yang saya Sama sekali Gak rispikir Dan sama sekali Gak henti Intinya saya berhenti Untuk bersyukur Sama Allah Ya Allah Ternyata udah Untuk seorang hamba Yang berjalan Berdekat sama Allah Yang berdoa Meminta sama Allah Itu pasti Dijabah sama Allah Dan ternyata Itu kebukti Kebukti Sepada hari-hari itu Sama Allah Langsung dibundahkan Hati mamah Aniesa Yang mungkin Yang saya kira Berat Untuk disampaikan Berat untuk Mendapatkan Aniesa Dengan segala Perjuangannya Dengan segala Tahapan-tahapan Yang telah dilalui Dan gak semudah Itu juga Karena kita mendapatkan Jalan Untuk Menjalani proses itu Juga Kalau tiga bulan Itu ta'ruf Lama atau bentar Tiga bulan Tiga bulan Ta'ruf pacaran Eh Tiga bulan Ta'ruf itu Lama atau bentar Lama Kalau pacaran Bertahun-tahun Tahunya nikah Sama orang Itu Lama gak Lama kan Yang lama itu Itu Pacaran Mungkin ada orang yang Dari zaman SMP Sampai SMA Masih pacaran SMA Kelas satu Sampai kelas tiga Masih pacaran Sampai ada Teman-temannya Yang ngedoain Long last ya Kayak gitu kan ya Padahal apa Coba yang ngedoain Orang yang pacaran Itu Sampai berpacaran-pacaran Lama-lama itu Taunya nikahnya Sama orang lain Dan itu mungkin Yang gak ada Apa ya Gak ada goalsnya Ngapain jagain Jodoh orang Dan alhamdulillah Dengan kita Ibaratnya Memaksimalkan Proses ta'arufnya Kita maksimalkan Tiga bulan itu Untuk saling kenal Mengenal Karena jangan sampai Kita ibaratnya Beli kucing Dalam karung Kan bakal ada Orang yang tersakiti ya Kayak kecewa Ternyata kayak gini Karena ada juga Teman juga Yang tidak Memaksimalkan Proses ta'arufnya Bukan semata-mata Ta'aruf Insya Allah Dapat jodoh yang baik ya Tapi kalau kita Ta'aruf itu Jalaninnya gak Gak baik Jalan ta'arufnya Kita gak maksimalin Jalan ta'arufnya Kita Yaudah deh Insya Allah nih Terima gitu Gak kita Benar-benar Pahami Secara benar-benar Ta'aruf itu apa Itu bakal Kurang maksimal juga Ada teman juga Yang ibaratnya Baru seminggu Ajak ta'aruf Langsung ngajak nikah Diterima nikah Dan ternyata Setelah menikah Baru ketahuan Bahwa suaminya itu Ada gangguan jiwa Itu kan Sakit banget kan ya Karena tidak ditanya Secara detail Seperti apa Sosoknya itu juga Ada juga Mungkin sekitar dua minggu Dia menikah Ta'aruf Terus menikah Ternyata setelah Menikah itu ketahuan Bahwa dia sudah punya Keluarga dan istri Dan anak-anak Gitu kan Itu Sedih banget kan ya Karena kita gak maksimalin Si istiar Ta'arufnya seperti apa Ya jadi Ternyata Memang menjalani proses ta'aruf Itu memang harus Ditiarkan Maksimal banget Dan caranya itu Gak cuman langsung Ngobrol Melalui perantara Tapi kita juga bisa Tanya ke teman-teman Dekatnya Betul banget Ya karena kan Agamanya Agama seseorang itu Sebagaimana Agama temannya Jadi kalau kita Mau tahu nih Pasangan kita ini Kira-kira Gimana ya Menjalankan ibadahnya Rajin Apa enggak ya Nah tanya Teman terbaiknya ya Tanya teman terdekatnya Tapi jangan sampai Tahu juga orangnya Nanti malah Ceritanya yang Baik-baiknya aja Jadi Diam-diam Itu diperbolehkan Kok Waktu itu juga Bisa nanya Sama teman Dekatnya Dito Nanya-nanya Gimana Ibadahnya Suka Rajin ke masjid Atau Nunda sholat Lebih Sering Menghabiskan Waktunya Kemana nih Kajian Ke Atau Hanya Happy-happy Kemal aja Apa Suka marah-marah Atau enggak Oh iya Marahnya juga Jadi Suka nanya Kalau Dito tuh Kalau marah Kayak gimana Karena kan Kita baru kenal Pastinya Enggak pernah Enggak akan Lihat Langsung Dia marah Kayak gimana kan Harus nanya ke teman Yang udah bertahun-tahun Temenan Kalau marah-marah Katanya Kalau Dito marah-marah Lembut kok Tapi cuman banting Meja aja Itu serem banget kan Apalagi nih Teman-teman disini Pasti juga Takut kan Kalau misalnya Dapet Pasangan yang Ringan tangannya Itu kan Ya Na'udzubillah Minjalik ya Jadi Kita harus Tanya-tanya juga Teman-teman terdekatnya Kayak gimana Kepribadiannya Terus juga Jangan nanya ke orang yang langsung ya Kamu suka sholat gak sih Aku suka sholat Kamu rajin menabung gak Rajin menabung Jangan sampai nanya ke orangnya Karena orangnya itu bisa berbohong Terus ada yang bilang nih Mungkin ada teman-teman yang masih ragu banget nih Yakin kak Dapat jodoh lewat Kan orang-orang bilangnya Kan kita gak kenal Satu sama lain Kenapa gak pacaran aja Kan kita pacaran bisa Interaksi lebih lama lagi Kita jalan-jalan bareng Kita makan bareng Kita ketemuan bareng Sama teman-teman Makin tahu lagi berbahagia Seperti apa Saya tanya balik Emangnya Orang yang pacaran itu Udah tahu Bener gitu Ya seperti apa Kalau ketemu rumah pacar Berapa jam paling lama 2 jam 3 jam Atau cuma sejam Itu Bisa menilai sesok dia yang sebenarnya gak Enggak kan Dalam 24 jam Dia lebih banyak menghabiskan opinya di rumah Jadi yang paling ingin tahu itu Ya orang tuanya Entah dia mungkin Kalau di kita Itu ketemuan sama pacarnya itu Diganteng-gantengin Dibaik-baikin Dilembut-lembutin Padahal kalau di rumah Disuruh sama orang tuanya Apa sih mau Gitu kan Sampai tidur-tiduran Malas-malasan Gak pernah ngajakin VR Gak gimana Ya itu Gak diperlihatkan Di pacarnya itu Karena yang ketemu sama pacarnya itu Dipelihatkan yang baik-baiknya aja Gitu Jadi kita malah zong Dapet nyatuh zong Itu loh kok aslinya kayak gini ya Karena kita Mau-mauunya sih Dibohongin sama pacarnya sih Diatin yang baik-baiknya doang Belum tahu dia aslinya kayak gimana Gitu ya Jadi jangan sampai kita terperangkap Perangkap 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 Terangkap Terperangkap Terperangkap Dalam Mustihat Cowok-cowok modus Cowok-cowok modus Terus Iya Gitu sih Ya Apalagi ya Bi Apalagi ya Kenapa katanya Jangan sampai terperangkap Modus-modus Cowok-cowok Kayak gitu kan ya Sebenarnya yang paling Identik itu Laki-laki dan perempuan itu Sama-sama baper sebenarnya Saya gak mau Laki-laki disalahin dong Saya pengen ngebelain Laki-laki juga Jadi sama-sama ya Sama-sama Laki-laki dan perempuan itu Suka baper Tapi bedanya Kalau yang perempuan itu Lemah apa yang namanya Perhatian Terus Kode Terus sama itu Modus-modus itu lemah banget Ibaratnya kita lagi Suka sama seorang nih ya Nama si cowok ini Ternyata Postingan kita tuh D-like sama cowok D-like Posting aku Langsung di-capture Resumenya diliatin Di-share ke grup WA Temen-temen Aku di-like loh sama dia Dipikirin terus ya Wah kok nge-like postingan aku Apa dia suka sama aku Mulanya berhusnuzon Kayak gitu Jangan sampai kayak gitu ya Dan Kalau kita Udah di-like Sama komennya itu Sama si ceweknya tuh Malah di-comment gitu Makasih ya Udah di-like ya Ahi Gitu kan ya Ada yang kayak gitu Ada Ataupun kuat-kuat di instastory Terus sama si ihwanya Di-comment Masya Allah Uthi Jazakallah Atas motivasinya Itu yang membuat saya Lebih baik lagi Itu kan yang baik ya Ternyata sama si ihwanya Dibalas Si ihwan itu Senang apa yang dinamakannya Kesempatan Jadi kalau ada kesempatan Si ihwanya tuh Wah dibalas nih Berarti bisa lanjut nih Untuk nge-chat lagi Nge-chat lagi Makasih ya Orang mana asingnya Orang Jogja Si orang Solo Kuliah dimana Kuliah dimana Yaudah eh boleh Minta maaf Whatsappnya gak Biar lebih enak Ngobrolnya Jadi lanjut ke Whatsapp Ternyata bisa jadi ketemuan Jadi itu kalau Gak adanya yang namanya PHP Gak ada yang namanya Sakit hati Gak ada yang namanya Nyelekit-nyelekit Dalam Perasaan itu Gak akan ada Kalau gak ada yang namanya Baper gitu Jadi hati-hati Untuk teman-teman Jangan mudah Baper apa yang namanya Kode-kode yang Jelas itu Dan laki-laki pun Jangan Curi-curi kesempatan Mengumbar gitu ya Jangan Gak terlain Jadi kita harus Menjaga Menjaga hati kita Supaya gak terbawa Atau terjerumus Ke arah yang Gak baik gitu Apalagi ini kita kan Cewek-cewek juga Pengennya dapat Seseorang yang terjaga kan Otomatis kita juga harus Menjaga diri dong Nantinya Lebih baik lagi juga Nah Menurut Dito nih Tips-tipsnya Supaya Didekatkan Jodohnya Itu seperti apa Yang paling saya sadarin Adalah Kita banyak-banyak istighfar ya Karena kalau kita Mungkin Kita punya masa lalu Yang mungkin ada teman-teman kita Yang gak suka sama kita Kita punya salah Yang gak kita sadari Kita jauh sama Allah Kita kurang berbakti Sama orang tua Kita mulai bermuasa Bah diri Kok jodoh saya gak dekat Kok jodoh saya Kok gak diketemu-ketemuin Tapi Sama Allah itu Ternyata Kita harus kasih kesempatan dulu Untuk kita bermuas diri Kita harus bermuasa Bahwa kita udah punya Ampunan-ampunan Gak dari teman-teman kita itu Kita Kalau yang saya Belum kasih tau ya Saya sebelum menikah itu Ternyata ini kita Hal yang kita sama-sama lakukan ya Setelah menikah Di konfirmasinya itu Saya ngechat Ke semua teman-teman saya Yang mungkin saya rasa Saya punya salah Di DM Bukan di DM Di WhatsApp Personal Bukan di BC Bukan di broadcast Tapi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin saya Ada kesalahan Yang mungkin gak pernah saya sadari Ataupun Yang pernah buat Sakit hati kamu Saya minta maaf Itu semua hal Yang teman-teman Yang saya pernah saya sakiti Saya minta maafin Minta maafin semua itu Dan juga setelah itu Banyak-banyak bersedekah juga Karena Sedekah itu Salah satu jalan Untuk mereka Kita jangan jodoh juga Setelah bersedekah juga Itu kita banyak-banyak istighfar Karena istighfar itu Selain mengampuni dosa Itu juga ada Mendekatkan diri juga Kepada rejeki Mendekatkan diri Kepada jodoh juga Itu ada banget Jadi kalau perlu Teman-teman punya targetan Kalau setiap perjalanan itu Entah itu di motor Entah itu Di kamar Daripada dengerin headset Gitu kan ya Ada kan yang Naik motor itu kan Pakai headset Semua yang nyanyi Pernah sakit Aku tak pernah sesakit Ini saking nangis Ada yang kayak gitu Tapi kita daripada Hal-hal yang itu Kita beli bibit istighfar Targetin Kalau Mungkin selain pejaran Kita gak kena keitung Tau-tau udah seribu istighfar Sehari kan itu Masya Allah ya Dan itu ternyata Bisa memberikan diri Kepada jodoh juga Dan andu lah Semua tiga hal itu Ternyata Mendekatkan diri Mendekatkan diri saya Sama Anissa Dipertemukan dengan Hal yang tidak pernah Saya kira-kira Mungkin selama ini Saya baper Masih tanda-tanya Dengerin lagu galau itu Kayak Aduh ini galauin siapa Coba gak ada Masih abu-abu Gak ada disini Ternyata Sesuatu hal Seseorang yang Gak pernah saya baperin Seseorang yang Gak pernah saya pikirin Dia datang dengan Sendirinya di waktu yang tepat Gitu Ya Dan tambahan lagi juga nih Yang Anissa lakuin juga Sebelum ketemu Sama Dito Itu Pas lagi Memang Niat untuk Mencari jodoh itu Memperbanyak Tajud sih Jadi yang tadinya mungkin Tajudnya seminggu sekali Ini jadi lebih rutin lagi gitu Setiap hari Terus berdoa Terus juga Untuk menjaga dirinya Ya sebisa mungkin Hindari pacaran ya Terus juga Apalagi ya Memantaskan diri ya Pastinya Belajar ya Ya ilmu Ilmu itu penting banget Karena yang namanya Harta itu kan Kalau harta itu Kita yang menjaga kan Tapi kalau ilmu Ilmulah yang akan menjaga kita Jadi ilmu itu Emang lebih berharga Daripada harta Dan kita Kalau melakukan Segera sesuatunya Tanpa ilmu Itu gak ada apa-apanya Jadi Jangan terus Patah semangat Untuk cari ilmu Terus Tentang ilmu peranikah juga Jadi Kita juga Dalam keadaan siap gitu Saat ketemu Dengan jodoh Kita jadi tahu Apa tahapan-tahapan Kedepannya Yang akan kita jalankan Tapi kita harus Memerbaiki Niat itu ya Itu yang paling pertama Dengan segala hal Aktifitas yang kita lakukan Itu harus punya niat Yang lebih baik dulu Kita harus niatkan Dari awal Untuk Allah Jangan sampai kita hijrah Kita itu Perbuatan Perbuatan Abal ibadah kita itu Untuk Si doi Jangan sampai ya Karena kalau kita Sudah dapetin si doi Ya udah Karena ini pernah saya alamin juga Ketika kita Ingin mendapatkan Suatu hal yang kita inginkan Mungkin khususnya jodoh Kita maksimal ya Ibadahnya maksimal Tapi setelah Satu persatu sama lo Dideketin Dimudahin Udah mulai Diterima Tahrupnya Makin pol lagi Tapi setelah muncul Tanggal pernikahan Wah ini udah mulai menurun nih Karena Sudah kita dapetin gitu ya Apa yang kita minta itu Sudah kita dapetin Jadi Ibaratnya Ya apa yang diminta lagi Sama Allah gitu kan Karena kita udah didapetin Itu mungkin yang perlu kita tekankan ya Kalau kita ingin mendapatkan Seseorang Yang kita ingin dapati Ataupun ingin mendapatkan Kerjaan yang kita ingin dapati Ya kita harus Niatinya karena Allah gitu ya Ibaratnya kalau kerjaan itu Jodoh itu Ibaratnya kayak bonus aja Kalau kita Deketin ke Allah Pasti kalau akan Kasih hasil yang terbaik juga ya Tapi jangan sampai Kita Karena kita mendapatkan Yang kita inginkan Malah sama Allah malah jadi berkurang nih Malah ibadahnya Itu jangan sampai kayak gitu Harus terus-terusan ya Malah Harusnya itu makin meningkat lagi Karena Ya Allah Setelah saya melakukan ibadah sama kamu Ternyata engkau mengabulkan doaku ya Allah Saya harus menambah lagi Si Ibadahnya itu Terus lebih mendekatkan lagi ya Karena Semua hal yang kita mintai Itu ke Allah itu Sama Allah bakal selalu dikabulkan Kita minta jodoh Pasti Allah kabulkan Kita minta kerjakan Pasti Allah kabulkan Jawaban Allah dalam segala doang-doang itu Pasti iya Ya Allah Saya ingin jodoh Ya Saya langsung kabulin Mungkin besok atau hari ini saya kabulkan Ya Allah Saya ingin jodoh Ya Tapi nanti Di waktu yang tepat Kamu mantesin diri dulu aja Persiapkan diri kamu Baca buku Baca buku yang banyak Baca Ibu-ibu yang banyak Itu yang Allah akan persiapkan di nanti Setelah itu Ya Allah Saya ingin jodoh Ya Tapi jangan yang ini Yang lain Saya sudah persiapkan jodoh yang terbaik Buat kamu Bukan seseorang yang kita inginkan Tapi seseorang yang sudah Agak persiapkan yang terbaik Buat kamu Masya Allah Dan nih teman-teman Kalau misalnya Ingin mendapatkan jodoh yang baik Insya Allah Bakal didapatkannya Di tempat yang baik juga kan Jadi Kita harus cari lingkungan yang baik juga Kalau bisa nih Misalnya Pertemanannya Mungkin Gak hanya Di lingkungan yang kecil aja Tapi memperluas Pergaulan kita Seperti misalnya ikut komunitas-komunitas Sering ke acara kajian-kajian Kan kita gak ada yang tahu Siapa tahu ketemu jodohnya Di tempat komunitas itu Atau Di sebuah Kajian Jadi Harus Membuka diri juga Jangan sampai minta jodoh Tapi diam di kamar terus Iya Jadi harus tetap Bergaul juga Terus Juga kita harus buka Apa ya Radar kali ya Radar Atau sinyal Supaya Kita juga Pekak gitu Dengan keadaan lingkungan sekitar Apa Mungkin Teman Bisa teman SMP Bisa teman Kuliah Atau Pokoknya siapapun yang ada di sekitar kita Mungkin kita gak nyadar Kalau itu Ada jodoh kita Kita juga harus Lihat juga gitu Keadaan di sekitar kita Ya Seperti itu Gitu Ada yang ingin Bertanya Dari Iwannya Berapa Satu-satu dulu ya Oh iya Satu-satu dulu aja ya Kalau gitu yang disini dulu aja Dea yang deket Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya ingin bertanya Kepada Kak Anissa dan Kak Anandito Bagaimana menurut kakak Cara agar kita tetap istiqomah di zamannya sekarang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana Bagaimana cara kita istiqomah Kalau kita dalam berhijrah itu ya Apalagi di dunia yang sekarang itu Ibaratnya ekstrim ya Di sosial media Ada yang bisa melemahkan kita dalam berhijrah Di ketemuan juga Di dunia nyatanya juga Orang-orangnya berpakaian Ataupun berpacaran Yang mungkin membuat kita Jadi lemah juga Tapi kalau kita Seorang diri Dalam melakukan hijrah Ataupun dalam melakukan hal-hal ibadah Itu bakal Kayaknya itu bakal capek banget Rasanya tuh Lagi mau kajian Gak ada temen Dirinya Males gitu Lagi pengen maki hijab Yang asalnya maki challenge Masih pakai seludung segi 4 Pengen maki himal Karena takut diinyirin orang-orang Jadinya Mundurin diri Jadi mundurin-undur Sehal itu Yang harus kita lakukan pertama adalah Mendapatkan teman terbaik Partner dalam perjuangan itu Kalau kita dapat teman yang terbaik Ibaratnya jadi teman singililah gitu ya Bikin grup whatsapp Singililah factor gitu ya Muslimah Singililah gitu ya Itu kan ada saling menyemangati ya Ketika kita lagi lemah Ada yang menguatkan Ketika kita lagi malas Ada yang menyemangati Ketika kita lemah Ada yang menguatkan Itu kan saling itu ya Saling senang-senang bareng gitu kan ya Jadi kita gak merasa sendirian Kita gak merasa Lelah Tanpa kita dadari Tapi kalau gitu Kayaknya ada yang semangatin terus gitu ya Enak-enaknya bareng-bareng gitu ya Iya Jadi saling menguatkan Dan mungkin saling mendoakan juga Terus Bisa saling menyemangati Nah Kembali lagi Kepada niat juga Kita harus kembaliin Niat Luruskan niat Entah itu hijrah Atau Dalam pecarian jodohnya itu Apa yang gitu ya Ya karena Allah Karena ibadah Bukan semata-mata kita Merubah diri atau hijrah Hanya karena si dia gitu Karena Apabila tujuannya Untuk dunia Maka dunia itu yang akan dicapai Atau hanya untuk Seseorang Yaudah Kita dapat seseorang Tapi kita gak mendapatkan keberkahannya Nah Kembalikan lagi Niat yang bulat ya Jadi harus Memang niatnya Karena Allah Dan Perbanyak juga ya Baca Al-Quran Baca artinya Dan Jangan lupa juga Untuk diamalkan Ke kehidupan sehari-hari Karena Manfaatnya Luar biasa sekali ya Apalagi Kalau misalnya kita selalu Perbanyak istighfar Mendekatkan diri Kepada Allah Insya Allah Akan Dibukakan Dimudahkan Jalannya Terus ada lagi Tipsnya Tips istiqomanya Kalau untuk istiqomanya Ya itu Karena kita harus punya niat yang baik juga Karena Ibaratnya Saya pernah dengar dari Al-Gim Kalau niat itu Jangan sampai cuma di awal doang Tapi harus di awal Di tengah-tengah Sama di akhir Sekarang kita datang Ke kajian ini Ingin mendapatkan ilmu Ginyatindah Allah Ya Allah Saya ingin mendapatkan ilmu Tapi setelah di tengah-tengah Mulai berkelok-kelok Nih niatnya nih Pengen update Misalnya Gimana gitu kan ya Itu mulai berkelok Tapi istighfar lagi Allah istighfar Luruskan niat saya Sampai hari H pun Eh sampai hari H Sampai waktu kajian habis pun Sampai ditutup dengan Kifartul Majelis Itu istighfar juga Luruskan Luruskan niat juga Jangan sampai kita malah Sudah Kajian beres Setelah Kita lakukan beres Itu malah mulai Gak dapat ilmu sama sekali Gitu kan ya Karena Ibaratnya Masuk pingga kiri Keluar pingga kanan Besoknya langsung Gak mulai diamalkan Si ilmu yang kita dapatkan Gak mulai kita share lagi Ilmu yang kita dapatkan Jadi itu kita mungkin Karena niat yang kurang kuat itu Kita malah jadinya Melemahkan diri kita sendiri Oke luar biasa ya Ada pertanyaan lain Dari teman-teman Ikhwan terlebih dahulu Ada yang mau tanya Gak ada Kalau gak ada Kita lempar ke teman-teman akhwan nih Oke Gimana Terserah ya Oke boleh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Tadi kan dijelasin Kalau tak Aruf itu kan Jangan singkat-singkat Maksudnya harus tahu Suluk-buluknya Paling lama Maksudnya Kalau saya pernah dikasih Teman saya itu Paling gak Tiga bulan Gimana sih cara Nahan godaan Selama tiga bulan itu Karena Itu kan lumayan lama gitu Kan jaga Tiga bulan itu Ada juga yang Kalau udah cocok Kenapa gak cepat aja gitu Tapi takutnya Pas udah cocok Eh Maksudnya udah tahu Kira-kira Belum tahu Beber banget gitu loh Misalkan dua minggu Takutnya pas Udah nikah Kayak tadi itu Gimana sih cara Cara jaga Pas tak Aruf tadi itu Soalnya kan banyak godaan dari luar Terima kasih Yang harus kita lakukan Kita membuat rambu-rambu itu Jadi kalau kita diawalin itu Proses ta'arufnya itu Kita sama-sama di Ibaratnya itu Ya wasi ya Jangan sampai kita Ada teman mungkin ya Karena Ibaratnya udah ta'aruf Udah dapat lampu hijau Jadi udah mulai Udah mulai apa namanya itu Berani ketemuan Takut banget Karena Hal sebetulnya Rizkan banget ya Setelah waktu yang lama Mungkin ibaratnya itu Mungkin percaya diri Bakal diterima Itu mulai Melewati rambu-rambu itu Tapi yang Alhamdulillah Yang kita lakukan itu Dari awal itu Oke kita ini Benar-benar jangan sampai Tunggu kan siap perasaan itu Karena ta'aruf itu Belum tentu jadi Karena sesuatu hal yang belum Hal yang belum Apa ya Suatu hal kata Ijab kabul Belum terucap itu Itu semua hal Belum terjadi jodoh itu Dan yang Saat kita lakukan Saat ta'aruf itu Kita buat grup whatsapp itu Kita gak pernah Chatting yang personal Jadi kita buat grup whatsapp Yang dimana grup whatsapp itu Ada perantara juga Ada temen yang ngawasin ya Sempat juga kita Di grup whatsapp itu Mulai Melenceng ya Pernah melenceng Tapi ada satu orang Yang ingetin Ayo fokus ke Pembicaraan yang kita Pembicaraan Sampai Balik keluar belok-belok Yang hal yang gak penting Jadi udah gitu Ada grup whatsapp Yang ada saring meninyetin Jangan sampai kita berduaan Di grup pasapun Setelah itu Apa lagi sih Jadi kalau misalnya Udah mulai Mau merasa tergoda nih Langsung kembali Pikirnya Ini kan belum tentu Belum tentu Akan menjadi gitu Sama pasangan ini Jadi ya pasrahin aja Pasrahin Kalau gak jadi pun Ikhlas Kalau jadi Alhamdulillah Jadi gak ada langsung Baper-baperan Kebawa suasana Jadi kayak Masih Ya dia orang lain gitu Apalagi ini Kenapa tiga bulan ya Tiga bulan itu Mungkin kerasanya lama ya Padahal Ini kan pencocokan untuk Pernikahan yang akan terjadi Seumur hidup Bahkan hingga akhirat nanti gitu kan Masa hanya dibandingkan Dengan tiga bulan itu Lama Itu hanya Sedikit banget kan ya Malah Dan disitu kita bisa Memaksimalkan ITR kita Dalam taaruf itu Seperti kita Banyak banget tahapannya kan Tadi seperti Pengenalan Kepribadian Melalui tes sidik jari Terus Roadmap hidup Pembahasan Apalagi di tengah Jelas ya Jadi kita tuh Semua tahapan itu Ada timeline-nya Tanggal segini Ini Insya Allah tanggal ini Minggu kedua Kayak gini Sampai minggu tiga pun Kayak gini Itu udah Dituliskan di timeline tersebut Kalau misalnya Kelamaan Misalnya Itu malah jadi ujian Buat kita juga Kita bisa jadi Ibatnya ngetes Seseorang yang bakal kita Ajak taaruf itu Apakah benar-benar Niatnya baik Apakah benar-benar Serius sama kita Jangan sampai Di tengah jalan Adanya kenakalan Kenakalan Yang dilakukan Kita harus punya Kesadaran itu ya Si Ahwatnya Punya kesadaran nih Saya ingin ngetes juga Sama si Iwani Apakah dia benar-benar Bisa menjaga Jangan sampai Ketika di tengah jalan Si Ahwatnya Si Iwani itu Ngajak ketemu Nah kan Berarti kan si Laki-lakinya itu kan Agak gimana Kan ada sesuatu Hal yang salah Jadi si Ahwatnya Mau kita punya Kesadaran diri Ahwan Ihwan Ini bukan hal Yang harus kita lakukan Jadi si Ahwatnya Itu harus mengingatkan juga Dan kita bisa tahu Apa yang dilakukan Itu salah atau benar Itu kita harus punya Sadaran itu Jangan sampai Kita terbawa baper Karena ini seseorang Yang bakal kita nikahi Tinggal setahap lagi Bakal nikah Jadi kita mau Dilakukan apa aja Itu jangan sampai Bahkan kita sampai Udah hitbah pun ya Sampai udah hitbah pun Kita gak sama sekali Ngeser satu foto pun Karena Walaupun udah hitbah Dipertemukan dua keluarga Itu semua hal bisa terjadi Sampai teman pun ada juga Kayaknya banyak banget temannya Sampai teman pun ada Yang sudah nyebar Surat undangan Undangan penikahan Hari-hari itu banyak Yang gak terjadi Peningkahannya Karena sampai Belum tersucapnya Jab kabul itu Itu belum terjadi jodoh Apapun bisa Allah Tertakbirkan Apakah Benar-benar tertakbirkan Untuk jodoh Dunia akhiratnya Apakah Tahu-tahu Gak jadi Itu banyak banget Hal terjadi Jadi jangan sampai kita Terbuai Perasaan terlebih dahulu Jangan sampai kita tumbuhkan Perasaan yang belum Saatnya kita tumbuhkan Tapi Apabila sudah terucap Jab kabul Barulah kita tumbuhkan Perasaan cinta itu Jadi lebih Jadi lebih Mungkin istilahnya tuh Rahasiakan Pinangan Umumkan Pernikahan Jadi Sebisa mungkin Proses ta'ruf kita ini Juga gak Diumumkan Atau diceritain Ke banyak orang Karena kalau gak jadi Nanti malu Atau malah Jadi beban Wah teman-teman Sudah kebutuhan nih Saya harus jadi nih Jadi maksain Padahal mungkin Sudah gak nyaman lagi Gitu kan Jadi memang harus Merahasiakan Dan kenapa Prosesnya panjang juga Karena kan kita Juga minta petunjuk Sama Allah Dan petunjuknya itu Gak bisa langsung Besok mimpi Terus Dibukakan Gitu kan Gak selalu Seperti itu Dan singkat banget Pastinya butuh Proses yang panjang Butuh Apa namanya Dilancarkan Jalannya Terus juga Restu orang tua Restu keluarga itu Juga penting Dan butuh Dikomunikasikan Lebih panjang Gak langsung gitu aja Jangan sampai kita Yang namanya Taruf harus disembunyikan Itu Karena ibaratnya Taruf lagi ngetren nih Saya pengen juga nih Orang-orang tau Sagi taruf Sis denger Doain ya Apalagi taruf sama si dia Semoga sukses Jangan sampai kayak gitu ya Karena kalau udah orang tau Ya itu banget jadi beban Buat kita Wah Harus jadi nih Orang-orang udah tau nih Kalau gak jadi ya gimana nih Malu nih Udah tingsin Orang tua udah tau Kalau orang tua Hawas tau ya Orang tua Keluarga itu harus tau Kalau kita sedang bertaaruf Karena harus izin dulu kan Tapi kalau teman-teman itu Gak harus tau Kalau udah teman-teman tau Itu ibaratnya Bisa jadi dikomporin gitu Kamu yakin sama itu Sama siapa itu Ketemuan dulu deh Itu kan Masih malah Jadi hal-hal yang Tidak mereka pahami Malah jadinya dikomporin Jadi hal yang salah Kalau kita ingin taaruf Ya datangnya Ke orang yang udah Bertaaruf ya Ibaratnya Kita sakit nih ya Nanyanya Nanyanya harusnya ke dokter Jangan sampai kita sakit Nanyanya masuk ke cukang beca Gak nyamung gitu kan Sama halnya kita pengen taaruf Yang nanya ke orang yang udah taaruf Jangan sampai kita nanya ke teman-teman kita Yang sama sekali belum menikah Sama sekali belum menyalahkan Apacu taaruf Kayak gitu Oke Karena teman-teman yang disini udah Kita bagi-bagi sama saudara kita Yang ada di belakang ya Pertama Mas Imam Silahkan kalau yang di belakang Ada yang mau bertanya Sebelah pojok ya Selatan kayaknya ada yang bertanya Sabar ya Kita gantian dulu Sama mas Imam Oke Langsung kasih aja mas Satu Buat teman-teman yang baru datang Tadi Yang belum tau infonya Silahkan teman-teman buka handphonenya Lalu buka instagramnya Searching jossmuda disana Lalu silahkan follow Nah dan juga jangan lupa Dan kita ada door prize ya Buat teman-teman yang bikin story Dan jangan lupa mention jossmuda disana gitu Insya Allah nanti kita ada adiah Mas Imam muda? Oke silahkan langsung Terima kasih kepada kakak panitia Yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya Untuk kak Anissa dan kak Dito Saya ingin bertanya menurut pendapat kakak gitu ya Kita sebagai mahasiswa itu Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari itu Kita akan dihadapkan pada banyak orang gitu Seperti teman-teman di kelas, teman-teman komunitas, atau teman-teman di organisasi Lalu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dalam lingkup yang telah saya sebutkan tadi itu Pasti banyak sekali kita bertemu dengan lawan jenis seperti itu Lalu yang ingin saya tanyakan bagaimana jika kita memiliki sebuah rasa kepada teman-teman dalam perkuliahan atau organisasi Sedangkan kita tahu itu belum waktunya dan itu tidak seharusnya kita lakukan Tetapi setiap hari kita bertemu bahkan berinteraksi untuk membahas program kerja atau tugas-tugas perkuliahan sehari-hari gitu Lalu menurut kakak bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dan bagaimana supaya kita tidak gampang terbawa perasaan oleh kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut Terima kasih Bagaimana menjaga karena saya pun pasti kita sama-sama merasakan ya Yang namanya cinta, yang namanya suka itu pasti fitroh semua manusia karena cinta itu datangnya dari Allah Tapi kita kembarikan lagi, cinta itu datangnya dari Allah Apabila cinta itu bisa membawa hal-hal yang tidak Allah sukai Apakah cinta itu bisa membawa hal-hal yang kita buat maksiat Apakah cinta itu yang bisa membuat kita melakukan dosa-dosa Itu cinta atau bukan? Bukan ya, pas itu namanya waspul sayton Naksu yang munculnya dari syaitan Itu mungkin yang bisa membakar virus-virus menah jambu Saya gak ngomong itu cinta karena itu virus ya, virus menah jambu Karena sesuatu hal yang mungkin belum kita lampiaskan Sesuatu hal yang belum kita utarakan Tapi udah kita tumbuhkan Kalau sesuatu hal virus yang ditumbuhkan belum pada waktunya ya Bakal jadi penyakit ya gitu kan ya Beda sama cinta, cinta yang ditumbuhkan itu bakal memekaran Terasa sudah menikah Nah bagaimana caranya untuk menikah pihal tersebut? Saya tanya balik lagi sama mbaknya Mbak punya target nikahnya kapan? Misalnya tahun nikahnya itu tahun 2019 Ya itu Minta doanya sama Allah Ya Allah Deklarasikan sama Allah ya Ya Allah target nikah saya tahun 2019 Apabila si Iwan itu judul saya ya dekatkan lah gitu ya Itu mulai dipasahkan sama Allah Tapi bila Ada teman terbaik pun kita bisa kayak Ibu Nafudijah Kita cari perantara Teman yang udah menikah Mungkin kalau teman mbaknya udah siap menikah Bisa disampaikan ke sahabat temannya Ataupun ke Iwannya untuk gimana Untuk diproses seperti apa Tapi kalau target nikahnya Tahun 2022 Karena masih mahasiswa Masih banyak hal-hal yang belum dikerjakan Yang ngapain ngomongin cinta gitu Ngapain baper-baperan Toh kalau udah Si Iwannya serius sama si ahwatnya Karena mbaknya baper Terus si Iwannya ngajak nikah sama mbaknya Saya ngajak nikah sama kamu Terus saya belum siap Karena saya masih mahasiswa Saya masih kuliah Ya terus ngapain nungguin perasaan tersebut Jadinya kita harus punya Targetan nikah dulu Targetan nikah dulu Kalau kita punya targetnya tahun 2022 Ya sebelum itu kita Jangan sampai menubuhkan perasaan-perasaan Yang belum saatnya kita tumbuhkan Kita mulai fokus Sama aktivitas-aktivitas Yang bisa merupakan hal-hal tersebut Kayak misalnya aktivitas ekstrakulikuler UKM-UKM LDK Di kampung Terus Mengembangkan Cita-cita kita Pengen jadi penulis buku Ataupun pengen jadi videographer Atau desainer baju Itu harus kita kembangkan Karena dengan kesibukan-kesibukan tersebut Kita bakal menghilang apa yang namanya Baper-baperan Kebanyakan yang baper-baperan itu karena Banyaknya waktu luang Misalnya Ada teman-teman yang Hobinya itu Habis kuliah itu di kosa Nonton bareng-bareng drama Korea Yang judulnya apa yang di Tuhan TV itu apa? Enkontor Enkontor gitu Terus tau gak di laptop Saling sharing Di harddisk Punya drama Terbaru gak nih Belum nonton Ini becu banget tau gak sih Seru banget Tau mantis banget Di cowoknya keren banget Tau gak sih Kayak gitu kan ya Saling sharing Itu malah jadinya tuh Tamah baper-baper Karena Yang kita lihat sekali-hal itu ya Orang yang pacaran Orang yang mesra-mesraan Gitu kan ya Di Instagram pun gitu Karena Hal yang paling kita gak bisa lepas Dalam hidup kita itu Handphone gitu kan ya Bangun tidur Buka Instagram Beres mandi Buka Instagram Mau tidur Buka Instagram Hal yang kita asupan gizi-gizinya itu ya Dari Instagram Kita harus patuhi Apa aja yang bakal kita lihat Di Instagram yang kita lihat Di timeline itu apa Apakah Artis-artis yang Kita feminine Kita idolakan Orang-orang yang pacaran atau enggak Kalau orang yang pacaran ya Kita bakal Tergiur ataupun Terpacu untuk pacaran juga Kalau temen-temennya Follow-follow yang orangnya Da'wah gitu kan ya Kayak muzamil Atau enggak Kalau yang baper-baperan Ada yang motivasi itu Kayak Fuat 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 kah gitu ya Itu juga bisa saling mengingatkan Itu kan Berani berhijrah Ataupun pemuda hijrah Kayak gitu kan Sama-sama bisa saling mengingatkan Bahwa belum waktunya Kalau kita Baper-baperan Yaudah fokus dulu Jadi single-ilah Jangan sampai kita jadi single-ilah Karena terlalu lama jadi single Taunya malah capek Gitu kan ya Yaudah Kalau kita punya perasaan Yaudah ikhlasin aja Cinta dalam ikhlas Rindu dalam taat Gitu kan ya Yaudah Dalam diam kita Pengatin Ya Allah Semoga Jaga dia selalu Apabila sudah waktunya Mohon persatukan kami Ya Allah Jika bukan Tolong Jadikanlah aku orang lain itu Gitu kan ya Malah jadi maksa Gitu kan ya Tapi kalau kita udah Sama-sama ikhlas Pasrahkan sama Allah Ya kalau udah jadi jodohnya Ya pasti gak akan kemana Gitu kan ya Pasti silahkan-laki itu Bakal datang ke rumah kita Tapi kalau kita hanya diem-diem Suka gitu kan ya Boleh gak diem-diem suka sama orang Jangan lah Kalau diem-diem itu Ternyata Diem-diem nyelkit Kita ikhlas kok Eh kita ikhlas kita diem-diem Kita gak nyampein perasaan itu Kita gak pacaran Saya lebih memendam perasaan itu Tapi kalau kita ngeliat si cowok itu Deket sama cewek Sakit gitu kan ya Ngeliat si cowok itu Sampai dinotifikasi Instagramnya Kok ngelike Si ini sih si cowok ini Ngapain sih Emang perasaannya apa sama dia Semua malah Apa terkontaminasi otak itu Kayak mikirin kemana terus Karena kita yang berharap Sama seorang yang tentu Jadi jodoh kita gitu kan ya Malah capek sendiri Tapi kalau kita cinta dalam ikhlas Rindu dalam tat Ya pastinya Sama Allah pun Mbak Fati persiapkan jodoh terbaik Bagi kita di waktu yang tepat Berarti itu Kalau untuk keadaan saat ini Lebih baik Tinggalkan Atau halalkan Halalkan atau tinggalkan ya Itu buat cowok Buat cowok Tapi buat cewek juga kan Maksudnya Mau dijadikan Pasangan Kedepannya Atau Ya tinggalkan aja Tinggalkan ya Gak usah mikirin ya Gak usah mikirin Gak usah mikirin apa yang gak pasti ya Apa yang Masih ngasih harapan palsu Bener banget Gitu Oke Ini karena Kita punya pertanyaan terakhir Buat teman-teman Di sebelah sini aja gak bapak ya Oke Boleh dipilihkan Nanti kalau aku yang pilih Satu Tunjuk aja Yang sebelah sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azizah Yang ingin saya tanyakan mungkin Gak sama seperti beberapa pertanyaan dari ahwat-ahwat sebelumnya Saya lebih ke Agak beda sedikit Kalau tadi soal taruh Ini soal Bagaimana cara kita menyikapi Orang tua yang Insya Allah Niatnya baik menjodohkan anaknya Karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya terjerumus Tapi Di satu sisi Yang si anak Belum siap Untuk dijodohkan Sama orang tua Padahal Orang tua itu pastinya ngasih yang terbaik Gak mungkin yang gak baik Karena naluri ibu terhadap anak itu Pasti kuat Belum siap Dijodohkan Atau belum siap nikahnya Dua-duanya Oh gitu Terus Yang kedua Mbak Anissa kan suka kucing Terus Mbak Anissa Pengen mengharapkan Pasangannya Itu adalah yang menyukai kucing juga Mungkin bisa dijawab berdua Jika Mas Ananditonya menyukai kucing Itu benar-benar dari hati menyukai kucing Atau cuma gara-gara nikah sama Mbak Anissa Jadi suka kucing juga Terus yang ketiga Oh tiga Bagaimana cara kita Merespon seorang Ihwan Yang kan kalau udah ada Maaf ya Awat yang bercadar Pasti banyak banget modus-modus laki-laki Yang nge-DM dari Instagram Niatnya mau ngajak taruh gitu Tapi mungkin dari situ kita susah ngebedain Mana sih yang benar-benar serius Dan mana sih yang benar-benar main-main Karena Mas Anandita sendiri berawal dari DM Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari yang pertama itu Apa? Oke Tadi yang pertama belum siap menikah Belum siap dijodohin Oke Jadi ada teman juga Ini kisahnya itu masih anget Jadi teman itu Hampir Dia seorang Ihwan Dia itu sudah mempersiapkan Libarnya itu jodoh Perempuan yang dibawa ke orang tuanya itu Udah lima mungkinnya yang dicoret sama orang tuanya itu Mas saya ada perempuan yang ini saya nikahi Enggak gitu Enggak, enggak, enggak gitu Dan ternyata Yang ke enam ini Berawal dari Tidak adanya persetujuan juga Karena Si ibunya itu ya punya Jodoh yang ibunya inginkan gitu kan Karena sudah dipersiapkan Pokoknya Ibu pengennya kamu sama ini gitu ya Sudah Mama kenalin Karena ini udah jelas-jelas Tahu bibit-bibit Bibitnya itu udah jelas gitu Dia sampai kayak gitu Ngomong kayak gitu Karena Saking ibunya itu pengen yang terbaik Mungkin untuk anaknya ya Kita baru sendiri juga Pastinya orang tua pengen yang terbaik buat kita juga Tapi Si laki-laki itu juga Enggak mau ternyata Tapi enggak maunya itu Bukan semerta-merta Langsung nolak Terusnya enggak mau dijodohin Tapi si laki-laki itu juga Udah pernah ketemu Sama keluarganya Sama mamahnya Terus juga pernah interaksi juga Mungkin itu bisa kelihatan dari Kecondongannya ya Kecondongannya Apakah cocok atau enggak Dan ternyata teman aku itu Enggak cocok sama si Awad tersebut Akhirnya Dengan segala Usaha yang lima itu tuh Ya ditolakin terus sama ibunya Karena si ibunya kekeh Pengen sama yang dijodohkan Sampai yang terakhir Yang sekarang Alhamdulillah sudah menikah Berawal pun dari Si anaknya itu Ditolak juga Ibaratnya itu Setelah sedang ta'aruf itu Si perempuannya itu Dipandangnya itu Setengah hati lah sama ibunya Padahal udah diizinkan ta'aruf Tapi karena tidak sepenuhnya Ibunya itu Ingin Ingin kan Yang jodoh yang anaknya pilihkan Masih tetap kekeh Pengen yang dia Siapkan untuk anaknya itu Sampai Di tengah jalan itu Sempat berhenti si ta'arufnya Karena setelah Sampai Tahap Tes sidik jari juga Itu sama sama Kang Abe juga Sampai Tahap Tes sidik jari Di tengah jalan Ibunya Ngomongnya itu Saya Mama pengen Si Si Susi misalnya Si Susi ini Pokoknya jadi istri kamu Karena Mama gak cocok sama yang kamu Ta'arufin Kok baru ngomong sekarang Padahal udah jalan proses ta'aruf Jangan sampai Di tengah jalan berhenti Sesuatu hal yang mungkin Sudah kita sepakati dari awal Dan ternyata ketahuan Bahwa yang dia Inginkan ibunya itu Kesamaan suku Kesamaan suku Jadi Si perempuannya itu Suku Sunda Si laki-lakinya Suku Jawa Gitu Tapi Akhirnya Si bapak Si bapak lagi Si temen aku itu Sama-sama mengikhlaskan Si laki-laki yang mengikhlaskan Si perempuan yang mengikhlaskan Karena tidak ada persetujuan Sama orang tuanya Di tengah-tengah jalan itu Padahal orang tua Perempuannya itu Saya setuju Tapi Pengajaran Orang tua laki-lakinya Gak setuju Dan akhirnya Setelah saling mengikhlaskan Mungkin lebih memasrahkan sama Allah Ya Allah Kalau jodohnya ini Bukan saya ya Saya lebih memasrahkan Sama Allah Dipirikan Ternyata setelah sama-sama mengikhlaskan itu Mungkin yang dilakukan anaknya itu Lebih ngoyo ke ibunya Mungkin Pengennya ibunya itu seperti apa sih Karena Ya ibunya itu kan Mungkin Gak mau kehilangan anak satu-satunya Yang dia sayang Pada saat itu Si laki-laki itu Anak pertama Anak pertama yang mungkin Yang ingin terbaik Mungkin lebih ngoyo Diskusi Komunikasi Satu persatu Dua mata sama ibunya Mungkin ambil hati juga ibunya Yang ingin di Masalahkan seperti apa Dan tiba-tiba Setelah Hal itu dilakukan Ibunya malah berkata Pokoknya Ya udah Ibu Setuju apa yang mas pengen Pokoknya yang terbaik Semoga Benar-benar jodoh yang terbaik Dan ternyata Tengah jalan Saat semua orangnya itu Sudah memastrahkan diri Sudah ikhlas Yaudah Tidak usah berharap Karena Sudah terputus Si taruh itu Ibaratnya kan Yaudah gak akan mungkin berhasil Tapi setelah mengikhlaskan Sama ibunya Tengah-tengah jalan Mas Yaudah Ibu setuju apa yang kamu pilihkan Dan Alhamdulillah Sampai hari ini Kemarin baru menikah Jadi teman-teman juga Teman akhwat juga Azizah ya Azizah juga mungkin bisa Dikomunikasikan ke orang tua Mah Aku itu belum siap nikah Gitu kan ya Mungkin ibaratnya Bukan gak mau dijodohkan Tapi belum siap nikah Tapi kan dua-duanya ya Siap nikah juga Belum Ingin dijodohkan juga Gak mau Gitu kan ya Tapi lebih dikomunikasikan lagi Mah Anissa Anissa lagi azizah Mungkin lagi Kuliah Gitu kan ya Lagi adanya target-tagetan Mungkin itu lebih Dikitakan apa-apanya Tapi kalau misalnya Ada jodoh Yang Yang diinginkan oleh azizah Mungkin gak bisa Dimitarakan aja Sama Mama Apabila ada laki-laki Yang Ingin di Persunting gitu ya Ada laki-laki yang Terus juga mungkin Bisa dipertanggungkan juga Sama Mama Tapi harus dilihat juga Si alasannya itu Harus syari juga Jangan sampai kita Itu ada ya Dari Allah juga Firmat Allah juga Kalau Hadis juga Hadis Rasulullah Jangan sampai Ada laki-laki yang Ingin meminang kamu Padahal dia soleh Tapi kamu menolaknya Itu bisa jadi fitnah gitu ya Sama Sama dunia itu ya Dunia yang disini itu Jangan sampai kira-kira gitu ya Jangan sampai kita menolak Seorang yang soleh Niatnya baik Semuanya sudah Allah Janjikan dengan segalanya Mungkin Dia gak punya niat jahat Tapi kita tolak Mentah-mentah Itu jangan sampai kayak gitu Kita mungkin bisa kasih kesempatan juga Mama ngasih yang terbaik Kita mungkin bisa lihat dulu Seperti apa Si sosok seperti itu Apakah dia agamanya baik Jangan sampai kita Nolak Apa ya Just Cover gitu ya Kita melihat saat Sampulnya doang gitu ya Kita belum tahu isinya Tapi kita udah nolak Jangan sampai kayak gitu Taunya malah itu jodohnya Luar biasa Kita gak tahu Atau dia nakal Atau dia baik Atau dia hebat Atau dia luar biasa Kita gak tahu Karena kita udah nolak di awal Jadi kita lebih keikhtiar dulu aja Dia cobain Siapa tahu itu memang yang terbaik Allah persiapkan Dan mamah juga Untuk mamah Persiapkan juga Buat Aziza Seperti itu Terus apa lagi Komunikasikan dengan baik juga Sama orang tua Mungkin orang tua kan Apa ya Jodohin kita Karena mungkin ngeliatnya Kita udah pantas nih Menikah Terus inginnya orang tua Yang terbaikan Untuk anaknya Nah komunikasikan aja Kalau mungkin memang Kita ngerasa belum siap Supaya orang tua juga ngerti Gitu Gak Cariin jodoh lagi Yang lainnya Terus juga Didoakan juga Semoga Diri ini juga Bisa lebih mantep lagi Gitu Kenapa Ada masalah apa nih Kenapa belum siapnya Letaknya ada dimana Dan Ya Berdoa aja terus Semoga Apa ya Dikasih Dikasih keyakinan Untuk bisa Memutuskan Memutuskan Terus juga Apa ya Bisa dimantapkan juga hatinya Jadi ya Insya Allah Ya Allah akan mudahkan Akan dikasih jawaban juga Terus Suka kucing Suka kucing Suka kucing Juga yang ibaratnya itu Pernikahan itu kan Sebenarnya mengisi ya Ada kekurangan Ada kelebihan Yang satunya aktif Yang perempuannya pasif Gitu kan ya Ada yang mau malas Yang satunya rajin Kalau kita Kita hampir sama sih Sama jadi Malah kita pas waktu itu Ditanyain apa sih perbedaannya Bingung ya perbedaannya apa Soalnya kita terlalu banyak Kesamaan gitu Yang terbaru ya Mungkin yang hal yang Paling sering kita lakukan Adalah yang terbaru Pada saat di sana Di penginapan Lagi ngeliat satu Instastory Mimi Bagus nih Bagus nih Mimi Loh kok sama Gitu Itu sering banget ya gitu Mungkin Karena kita Dari awal Sama-sama suka kucing Sukanya enggak pura-pura kan Bi Enggak Enggak Karena dari dulu Dari kecil juga Udah merah kucing Di rumah sekarang Ada lima kucing Anak baru lahir Tiga Jadi ada delapan kucing Itu saling berganti Karena ada yang Still alive Ada yang die gitu kan Kalau Anissa Sampai sekarang Tetap ya Tetap Masih ada tiga kucingnya Tapi aku juga sambil Lihat-lihat nih Abi Sayang enggak sama kucing aku Jangan-jangan dia cuma sayangnya Sama kucing dia doang Gitu kan Harus Enggak boleh milih-milih kan Tapi ternyata Enggak Cibo Cibo, Garfil, Cingo Ya tetap disayang Cibo, Cingo, Garfil Gitu Walaupun awalnya Cibo itu Agak-agak kayak Enggak suka ya Sama Abi Jadi barang-barangnya Itu dikencingin Sendalnya Terus Udah entah Berapa sepatu yang dikencingin Sama dia Sepatu dikencingin Mungkin itu Waktu awal-awal pernikahan ya Jadi kayak Cowok siapa ini Kayak cowok siapa ini Cowok siapa ini Ada cowok Ada saingan lain Di rumah Ada cibo gitu Dan itu pun sebenarnya Enggak ada kekagetan-kegagetan ya Kayak misalnya Itu suka kucing gak sih Karena di biodata itu Kita udah tuliskan Detail mungkin Sampai hobi kita apa Barang kesukaan kita apa Cilem kesukaan kita apa Warna kesukaan kita apa Makanan kesukaan apa Hal yang paling ditakutinnya apa Penyakit yang Di kedua kita Riwayat penyakit apa Itu dituliskan Jangan sampai kita Ya tiba-tiba Oh ternyata kamu Itu loh Montaber Misalnya gitu Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gitu Tapi udah Iya Sembunyikan Itu sudah dituliskan Di biodata gitu kan Jadi Saat udah menikah itu Bener-bener Terkonfirmasi gitu Wah ternyata Bener nih sesuai Seperti yang Kita tuliskan Sebentar lagi ya Pak Indikator Ihwan yang serius Ngejak tahu Sebenarnya Apa ya Dari sekian banyak Ihwan Yang mungkin mendebarkan Perasaan Sama sepertinya Anissa ya Mungkin Teman-teman tahu kan Anissa Mantan grup band Kok grup band sih? Girl band ya? Group band juga? Eh iya sih, girl band. Girl band ya? Eh bukan! Oh iya bukan ya? Girl band apa namanya? Itu Blackpink. Oh Blackpink. Kok Anissa yang mana? I want you. Oh itu bukan. Itu beda grup itu bukan. Bukan juga. Pada tau kayaknya ya? Gimana sih grup grup bandnya? Ada tau gak lagunya kayak gimana? Baby I love you. Wih hafal dong gerakannya. Kayak gitu kan ya. Dari sekian banyak pastinya. Banyak cowok-cowok yang ngefans ataupun suka. Bahkan sampai waktu itu pernah tersebar apa ya? Sayembara ya. Anissa pengen ke Aruf mungkin yang ngedm berapa puluh ya. Wah itu banyak banget. Banyak banget ya. Karena itu kan ditanya sama wartawan. Dan Anissa kenapa nih kau belum menikah? Rencananya cari jodohnya gimana? Rencananya sih inginnya lewat Aruf gitu kan. Dan akhirnya itu kan kesebar ya ke seluruh sosial media. Itu DM langsung ada ratusan yang masuk. Itu semua ngajak Aruf gitu. Iya. Sampai ada yang udah langsung kirim CV-nya. Ke email langsung masuk ada gitu. Ya. Yang ngajak Aruf sampai peninggi pelangsing itu gak ngajak Aruf? Enggak. Enggak. Lagi banyaknya ya. Dan saya pun dari sekian banyak laki-laki yang suka ngefans sampai ngajak ta'ruf gitu ya. Mungkin saya lebih memposisikan dirinya itu seseorang yang langsung datang ke rumah Anissa. Ngajak serius Anissa. Tidak cuman janji-janji. Tidak cuman modus-modus. Tapi langsung berkomitmen nyata gitu ya. Komitmen nyata untuk bertemu dengan orang tuanya Anissa langsung. Itu mungkin bisa dibuktikannya. Apakah si laki-laki cuman omdo doang. Saya ingin serius sama kamu. Saya ingin serius sama kamu. Tapi cuman ngomong doang. Entah itu malahnya jadi jatuhnya itu gangguin di DM ataupun gangguin di komen. Masya Allah. Masya Allah. Idaman banget waktu ini gitu kan ya. Itu ya. Kita bisa niranya sendiri sih. Apakah si iwan itu caper. Apakah si iwan itu modus. Apakah si iwan itu cuman gak serius mempengen memen. Itu bisa kita niranya sendiri. Karena kalau kita melihat seseorang itu serius. Ya pastinya akan menempuh, menjemput jodohnya itu dengan cara yang terbaik pula. Jangan sampai kalau cuman diomong doang tuh. Ya itu gak tentu ya. Gak tentu. Mungkin dia janjinya itu cuman ngomongnya itu cuman terucap doang. Janji manis doang. Yang manis-manis doang ternyata. Semua itu cuman ngetes doang. Si iwannya itu cuman ngetes si ahwatnya doang. Apakah si ahwatnya itu kejebak dengan rayuan doang gitu kan ya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau kita jangan sampai menutup juga sih. Jangan sampai menutup yang namanya ajakan-ajakan tersebut. Tapi kalau kita sedang menerima satu-satunya seorang yang sedang kita proses. Ya kita stop dulu. Misalnya Anissa waktu itu sedang taruh sama saya. Jadi sekian banyak yang ngejak taruh. Mungkin saya yang melalui jalan yang terbaik. Jalan yang mungkin terpercaya ibaratnya itu ya. Karena Anissa kan gak mungkin main comot. Siapa yang saya terima taruhnya. Gitu kan gak ya. Tapi karena saya datangnya itu dengan seorang yang Anissa pun kenal. Saya pun gak semata-mata datang ke Anissa ngajak taruh. Tapi saya datang seorang yang percaya. Seorang yang terpercaya. Seorang yang mungkin kapasitasnya di tempat tersebut. Seminar panikah udah ketemu sama Anissa. Terus seorang itu sudah kenal sama keluarganya Anissa. Jadi satu-satu yang di lingkungan saya yang sudah kenal Anissa adalah Kang Abai. Saya datang ke Kang Abai. Kang saya ingin serius. Saya ingin menikah dengan Anissa. Saya ingin bertaruh bagaimana Kang Abai bisa gak memfasilitasi saya untuk bertaruh. Dan otomatis setelah Kang Abai datang ke Anissa. Anissa pun gak tau kan Kang Abai seperti apa. Gak mungkin Kang Abai ingin menjurumuskan Anissa kan. Jadinya ya Anissa pun dengan senang hati untuk menjalani proses tersebut. Jadi kita harus melihat juga apakah si laki-laki itu melalui jalan yang terpercaya. Kredibilitasnya itu benar-benar oke lah ini saya yakin untuk menjalani proses. Jangan sampai masih tanda tanya tapi kita coba-coba terima gitu kan. Itu juga bisa membahayakan juga kalau kita gak jelas-jelas tahu. Terus mau tambahin gak? Ya itu tadi ya kalau misalnya serius berarti dia mau cari perantara atau fasilitator. Dan serius datang untuk niat untuk bertemu tapi juga ada perantaranya gitu. Terus kalau serius apalagi ya? Ya pokoknya gak akan sampai ngajak ketemuan ya. Saya serius sama kamu tapi bisa COD-an gak gitu kan. Ketemuan gitu kan jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau kita pun sebagai ahwat pun harus punya izah ya. Izah yang bisa menjaga jangan sampai kita terlihat gampang ibaratnya. Karena kalau laki-lakinya, karena laki-laki itu pernah ada namanya itu pemikiran-pemikiran. Semakin gampangnya perempuan untuk didapetin ya si perjuangan laki-laki itu ibaratnya makin menyepelekan gitu kan ya. Ibaratnya kalau saya punya perasaan ya saya dong atau laki-laki yang lain. Ibaratnya kalau ada perempuan-perempuan yang mungkin begitu gampangnya menyatakan perasaan dia. Saya suka sama kamu, saya ingin menikah dengan kamu. Saya pun sebagai laki-laki kayak ini kok perempuan tidak bisa menjaga dirinya gitu kan ya. Bagaimana perempuan itu mulia harusnya sulit untuk didapatkan. Karena laki-laki itu harusnya mendapatkan perjuangan ya. Untuk mendapatkan si hati perempuan tersebut. Jangan sampai kita begitu mudah mengutarakan perasaan pada laki-laki. Kalau mau punya perasaan ya dijaga dulu. Kalau mau disampaikan untuk menikah ya bisa disampaikan oleh temannya dengan cara yang baik pula. Dan setelah itu kalau teman-teman sudah bisa menjaga si kemuliaan si marwah seorang perempuan itu. Nantipun laki-laki bakal menghormati juga gitu. Dan laki-laki bakal semangat untuk menjemput seorang yang mungkin menjaga. Wah insya Allah nih Masya Allah awatnya menjaga. Insya Allah saya akan tempuh dengan perjuangan yang mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk menjemput si awat tersebut. Jangan sampai kalau udah dengan tangan ya. Ah kayaknya ini perempuannya kayak gini nih. Kayak gitu. Itu bisa menerai sendiri sih kalau penerai saya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat Mbak Andisa dan juga Mas Anandito atas pengalamannya dan juga ilmunya pada malam hari ini. Teman-teman aku ingin menginformasikan tentang yang berhasil mendapatkan Nadia pada malam hari ini ya. Yaitu dengan yang pertama. Akun Ahwat dengan... Maaf yang Ikhwan boleh tutup kuping dulu ya. Jangan dia. Atas nama Eonikan. Nah nanti silahkan hadiahnya menemui di tim registrasi ya. Buat teman-teman yang Ikhwan yang dapat adalah Mas dengan atas nama Afi underscore. Oke. Jadi buat teman-teman Ikhwan nanti silahkan langsung menemui tim registrasi. Nanti hadiahnya bisa diambil di pos registrasi. Oke. Selanjutnya teman-teman jangan lupa insya Allah pada besok ahad kita setengah 10 pagi ada kajian pranikah dan juga ada kajian spesial yaitu Fallen Time. Jadi aku buka ini ya. Ada kajian spesial yaitu Fallen Time dengan tema Proud, Pride ya. Pride, Love, and Unity. Yaitu nanti isinya adalah bazar, food and product, tablik akbar yang insya Allah akan diisi oleh Habib Anies, Ustadz Handi Boni, Ustadz Ransi, Ustadz Awan, Artis Hijrah dan juga Artis Mualaf dan juga dan lain-lain insya Allah. Aktiviti yang bersama-sama dengan artis dan juga Ustadz. Insya Allah 3 on 3. Nah buat teman-teman yang jago basket bisa ikutan. Mini futsal, volley dan juga memanah. Insya Allah dia akan diadakan di rumah warna tanggal 13 sampai 17 Februari. Nah gitu. Untuk menutup kajian kita pada hari ini. Sebenernya dulu waktu zaman SMA, waktu Mbak Anissa masih gabung di Girlband ya. Ada satu lagu yang jadi soundtrack ketika patah hati waktu itu. Jadi pernah ceritanya adalah patah hati dan selama perjalanan-jalan itu jadi nyanyi gitu ya. Jadi nyanyinya ya seperti lagu yang tadi. Tapi daripada aku yang nyanyi, dimana kalau kita minta Mbak Anissa dan Masa Nandito nyanyi boleh ya? Boleh ya? Oke. Nah ini untuk menutup kajiannya. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanallahumma wabihamdika asyadu ala ilah ilah anta sabiru kawatubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.